Tetangga seneng enggak kalau dikitukan? Seneng. Walaupun kita akan menjadi bahan cerita. Kalau dulu dicerita karena kita dianggap orang menderita. Setelah jalan satu tahun, jalan dua tahun, maka tetangga cerita berubah ceritanya. Tetangga saya itu orang hebat. Sampah dirubah jadi berkah. Kan keren kan sudah. Dan siapa yang promosi? Tetangga. Enak? Sudah terbuka? Pertahanan IPSN, sehat panggilan secara. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Bayu, saya Wahid dari Bandung Pak. Pertanyaan saya mungkin mendasar dari konsep yang sebelumnya kalau coba saya petakan gitu Pak. Itu kan pertama tentang perubahan paradigma. Kemudian tentang tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengelola Kegel Garden gitu ya. Kegel Garden kemudian 1005 gitu ya. Cuma kemarin malam Pak Bayu ternyata sebelum 1005 bahkan ada yang 300 gitu Pak ya. Meskipun itu dari sayur ya Pak ya. Yang satu kali 10 meter gitu ya. Nah, maksud saya adalah saya sangat setuju dengan Pak Bayu bahwa petani itu sangat butuh contoh gitu Pak. Nah, sehingga saya ini tidak mau gagal di awal gitu Pak. Setelah nanti kita coba dari segi mindset sudah kita ubah, kemudian tanggung jawabnya sudah bagus juga gitu ya. Nah, bagaimana tahap step by stepnya gitu Pak untuk membangun 300 meter itu gitu. Kalau kemarin kan problematikanya ada tiga gitu Pak. Ada apa namanya bahan baku gitu Pak ya. Kedua manajemen gitu. Nah, dari dua hal ini gitu Pak. Nanti kira-kira bagaimana cara bahan baku dari segi pupu, kemudian olah-lahan dan manajemennya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, setelah kita kuat di sayur gitu ya. Dan berhasil itu saya rasa jadi nilai plus gitu. Untuk kita bisa diikuti oleh petani-petani yang lain gitu Pak. Kemudian kedua setelah sayur, kemudian tentang ayam gitu. Kemarin saya kunjungan ke bawah ketika praktek gitu Pak. Saya lihat untuk ayam yang kecil itu kandangnya berbeda gitu ya. Bahkan dari dasar alas kandangnya itu, kata penjagaannya nanti kalau sudah kecil ini Pak. Ini kan ada kotoran kambing sama sapi katanya. Tapi nanti dipindah gitu setelah besar ke kandang yang itu serbuk kayu Pak ya. Nah, itu nanti manajemen konsep pemeliharaan ayamnya seperti apa gitu. Kemudian, apa ya, pembuatan kandangnya itu bagaimana gitu Pak. Itu mungkin Pak ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, baik. Langkah-langkah yang paling penting ini sedikit saya ulang sedikit. Sebenarnya Bapak Ibu, konsep seribu lima itu adalah di rumah kita. Masalahnya begitu. Kenapa kok harus di rumah kita? Kalau ini di rumah kita, yang kita bangun adalah sistem. Sistem yang pertama sistem produksi untuk pupuk. Pupuk plus pakan. Ini dari mana? Dari LRT. Ini adalah basic untuk kita bertanggung jawab, untuk kita bisa produktif. Jadi LRT ini keluar POC, pupuk organik cair dan pakan ternak. Kemudian yang kedua, pakan ternak dimakan ayam. Ayam akan menghasilkan kotoran ayam, buhe. Kalau kita cuma pelihara 10 ekor, maka kotoran per hari kurang lebih sekitar 200, sorry, 2 kilo lah, 2000 gram. 2 kg. Sehari. Sayur itu Bapak Ibu perlu dipupuk setiap minggu sekali. Satu meternya itu 200 gram. Berarti kalau dia satu minggu, berarti ada 14 kilo. Kotorannya saja. Kotoran ayamnya, kalau dewasa. Nah, kalau 14 kilo ini kita jadikan pupuk, berarti untuk luas berapa? 14 kilo dikalikan dengan 5. Berarti sekitar 70 meter persegi. Ini rumusnya. Nah, ketika belajar pertama, kita tidak nyarankan langsung 300 atau 1000 meter. Belajar pertama cukup buat 3x3. Yang kita sebut dengan sebutan lubang kunci. Ini adalah pintu masuk. Pintu masuk ke dunia organik. Kalau tidak ada 3x3 berupa tanah, bagus. Kita bisa pakai polybag. Kita bisa pakai ember bekas. Pakai urban farming, boleh. Tujuan 3x3 ini kita belajar tentang tanam. Kita belajar tentang pupuk, pengendalian hama, dan pasan. Sambil perkenalan. Tapi kebutuhan utamanya kita konsumsi sendiri. 3x3 itu untuk biaya hidup sendiri. Nah, ketika kita punya 3x3, saya minta tolong kita sudah mulai promosi. Apa yang kita promosikan? Apa yang kita kerjakan? Ceritakan bahwa saya sedang... Dinyalakan kipasnya saja, Pak. Ini ada asap masuk. Jadi yang kita promosikan adalah saya membuat pupuk. Terus yang kedua saya tanam sayur organik. Ada dua orang yang datang. Orang mau bertanya dan orang mau mencoba. Nah, setelah ini selesai, buatkan yang 300 meter persegi. Ketika 300 meter persegi, harapan kita ayam yang 10 ini sudah bertelur. Sudah menjadi 30 ekor dengan anakannya. Supaya apa? Kotorannya akhirnya ketemu untuk 210 sampai 300 meter persegi. Dari mana? Dari ayam yang kita pelihara tadi. Nah, ketika sudah punya 300 meter untuk harian. Kenapa sih kok 300 meter untuk harian? Kita ngitungnya begini, Pak. Petani itu sebenarnya untuk makan saja. Untuk makan, bayar listrik, bayar kebutuhan. Bukan untuk kesenangan loh ya. Itu sebenarnya di angka 2 sampai 3 juta sudah cukup. Betul ya? Untuk makan saja kan cukup kan? 2-3 juta ini didapat dari tanah 300 meter. Bagaimana caranya? Wajib untuk tanaman di bawah 30 hari. Seperti misal bayum, kangkeng, bayum, kangkung, terus habis itu sawi lah. Sudah tiga ini aja. Jarak tanam kalau bayum dan kangkung, ini kan lebar beden kan 80 nih. Panjangnya 1 meter. Jarak tanamnya adalah 5 x 5 cm. Jadi kalau 80 dibagi 5 akan ketemu 16. 1 meter dibagi 5 ketemu 20. Jadi luas 1 meter persegi bisa untuk 320 tanaman. Tidak semua hidup. Anggap saja yang hidup tinggal 200 biji. Kita jual. Seandainya 1 ikat 1000 rupiah. Standar harga kan? 1 ikat itu sebenarnya cuma isi 10 batang. Jadi kita dibagi 10, ada 20 ikat. 20 ikat dijual Rp 1000. Opa, 1000 berarti dapatnya 20 ribu per meter persegi. Karena kita punya lahan cuma 300 meter, berarti kita bagi 30. Berarti ada 10 meter per hari. Kita tanamlah sayur 10 meter per hari. Ini main-main atau serius? Tetangga lihat itu kerja atau mainan? Rekreasi. Betul kan? Membuat kita bahagia kan? Orang protes tidak ketika kita nyangkul pertama cuma 10 meter? Protes. Ini kamu ini kerja atau tidak niat kerja? Tetapi ketika rutin kita lakukan setiap hari 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, sampai akhirnya selesai. Di 30 hari. Maka yang pertama sudah panen kan? Kita sudah mulai penghasilan. Penghasilan kita 1 meter perseginya 20 ribu. Kalau kali 10 berarti ketemu 200 ribu. Halo? Kalau kita gaji orang 100 ribu per hari, dia sudah menghasilkan ke kita 100 ribu per hari. Mulai dibuat sistem. Pupuknya tidak beli. Benihnya disimpan. Cara membuat benihnya bagaimana kalau bayam sama kangkung? Kangkung-kangkung kita ini Pak ditancap saja hidup Pak. Bayam itu satu tamparan begini, cari yang paling besar. Yang paling besar jadikan untuk benih. Satu saja kalau untuk lahan segini sudah over. Sudah terlalu banyak benihnya. Mandiri benih, mandiri bubuk. Nah, yang paling sulit apa sebenarnya? Pasar. Pasarnya siapa? Kalau cuma lahan segini, pasarnya tetangga kita. Tetangga harus dikasih promo. Dites rasanya. Beda enggak sayur organik dengan sayur yang kimia? Ketika mereka sudah merasakan bedanya sayur organik dan kimia, mereka akan milih ke organik. Setelah tahu bahwa harganya juga murah, maka tetangga kita akan cerita ke orang lain. Kalau jual enggak boleh mahal. Karena kita ibadah. Modalnya berapa? Kan cuma modal tenaga saja kan? Apalagi kita kerjakan sendiri. Tetangga lihat. Nah, ketika tetangga sudah lihat ini, lihat ayam kita, makanannya sampah, percayalah Bapak Ibu, tetangga kita itu malas-malas. Belikan timba, taruh di setiap rumah. Nanti percayalah, tetangganya Bapak Ibu, kasihan sekali, Bapak ini jadi pemulung. Betul atau tidak? Padahal hasil pulungannya lebih besar dari gajinya dia. Bener enggak kira-kira? Betul. Hasil pulungannya ini, ayam kan enggak jadi 10, enggak jadi 30. Dia beranak lagi. Anggaplah enggak pakai mesin tetas. Dua bulan beranak lagi. Dari 10 sekali telur, anggap saja 100. Netas enggak usah banyak-banyaklah. 50 saja, tiap dua bulan. Bulan pertama keluar 50. Empat bulan lagi keluar 50. Empat bulan lagi keluar 50. Yang ini sudah telur. Enam bulan ke depan, delapan bulan ke depan, yang 50 ini anggap saja 25, sudah jadi induk. Sudah 30. Di tahun ke depan sudah, berarti sudah anggap saja sekitar hampir 100 ekor yang bertelur, yang jadi induk. Sudah ngeri penghasilannya. Apalagi kita mau membangun hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Tetangga kita, kita kasih sayurnya, kita suruh beli sayur kita, kita minta ke dia pakan ayamnya, terus kita jual telur ayamnya. Karena pakannya dibantu dari sana. Kalau yang di luar harga Rp3.000, tolong dijual harga Rp1.500, atau Rp2.000. Tetangga senang enggak kalau digitukan? Senang. Walaupun kita akan menjadi bahan cerita, kalau dulu dicerita karena kita dianggap orang menderita, setelah jalan satu tahun, jalan dua tahun, maka tetangga cerita berubah ceritanya. Tetangga saya itu orang hebat. Sampah dirubah jadi berkah. Oh, kan keren kan sudah. Dan siapa yang promosi? Tetangga. Enak? Sudah terbuka? Sudah terbuka? Nah, kalau sudah sampai Rp300 ini lulus dalam waktu enam bulan, tolong mulai buat Rp1.500. Kenapa aku harus buat Rp1.500? Permintaannya pasti bertambah. Orang yang dulu enggak pernah beli telur, sekarang beli telur. Orang yang dulu enggak pernah beli ayam, akhirnya beli ayam ke kita. Terpaksa kita buat lebih besar. Banyak orang komplain ke saya, Pak, saya enggak punya tanah, karena kita enggak punya ilmu. Orang yang enggak punya tanah, karena dia enggak punya ilmu. Dulu, Pak, ketika saya belum seperti sekarang, kalau kita butuh tanah, harus beli, harus sewa. Betul atau tidak? Tapi ketika saya sudah bisa menguasai semua materi, saya enggak perlu beli, enggak perlu sewa, cuma disuruh garap. Orang kaya di Indonesia banyak, yang kepingin buang-buang itu banyak. Bahkan yang kalau sudah besar-besar gitu, bukan main-main. Ini modalnya, ini tanahnya, tolong dikelola. Betul atau tidak? Kita sudah secara otomatis jadi direktur. Apa yang harus kita bangun? Kemampuan kita. Oke? Mudah? Alhamdulillah.